Halo semuanya, welcome to my cooking channel, Nona LZ Di video ini, aku akan share ke kalian cara membuat batagor menggunakan ikan kembung beserta saus kacangnya Yuk langsung saja kita coba Ini adalah bahan-bahan yang aku gunakan Pertama-tama, haluskan buah-buah tahu terlebih dahulu Tambahkan 150 gram ikan kembung yang dagingnya sudah kita haluskan 5 siung bawang putih yang sudah halus Setengah bawang bombay yang sudah digoreng 3 sendok makan cooking oil Setengah sendok makan lada Setengah sendok makan ketumbar 5 batang daun bawang 2 butir telur Setengah sendok makan gula Setengah sendok makan garam 150 gram tepung maizena 150 gram tepung maizena 100 gram tepung terigu Dan terakhir tambahkan air secukupnya Lalu kita aduk adonan hingga tercampur rata Di sini aku menggunakan 6 buah tahu yang akan kuisi dengan adonan Caranya belah tahu menjadi dua bagian Bagian tengah tahu diberi celah seperti ini Lalu kita isi dengan adonan Lalu kita isi dengan adonan Lakukan hal yang sama untuk semua tahu Setelah selesai, tahu digoreng dalam minyak yang sudah panas Kita angkat jika warna tahu sudah mencoklat Untuk variannya, selain menggunakan tahu Kita memungkus adonan dengan kulit pangsit Apinya sedang aja ya Karena kulit pangsit ini cepat sekali gosong Jika sudah mencoklat, kita angkat dan tiriskan Varian ketiga, kita akan membuat baksunya Caranya, kita hanya menggoreng adonan ke dalam minyak yang sudah panas Angkat bila sudah matang Untuk mengecek kematengannya, kalian bisa menggunakan pusul ini Next, kita akan membuat saus kacang Bahan-bahannya juga aku cantumkan di description box ya Pertama, kita goreng kacang tanpa kulit terlebih dahulu Aduk agar matangnya merata Menggoreng kacang ini, jangan tunggu warna terlalu coklat ya Cukup agak kecoklatan saja Kemudian kita angkat Karena setelah diangkat, kacang ini akan lebih mencoklat Lalu, kita haluskan Di sini, aku tambahkan air sekitar 50 ml Tempatkan di wadah jika sudah halus Aku tambahin air sekitar 50 ml lagi Agar proses pencampuran dengan bumbu nantinya merata Untuk bumbu kacang, kita goreng cabai merah, cabai raluit, pemiri, dan bawang putih dalam keadaan utuh Kita goreng selama 5 menit Nah, bumbu-bumbu ini kita haluskan untuk dicampurkan dengan kacang tadi Lalu, kita masak kembali Apinya jangan terlalu kencang ya Tambahkan air 300 ml Tambahkan satuan segula merah yang sudah dilarutkan Asam jawa secukupnya Setengah sendok makan gula Dan setengah sendok makan garam Aduk hingga mengental Sebenarnya, ini sesuai selera kalian Jika kalian suka sausnya cair Kalian tidak perlu menunggunya hingga mengental Nah, untuk penyajiannya Aku menggunting semua batakornya menjadi beberapa bagian Lalu, aku campurkan deh dengan saus kacangnya Untuk topping Aku menambahkan bawang goreng Dan diberi perasan jeruk nipis Supaya rasanya lebih segar Agar lebih enak lagi Kita bisa menggunakan kecap manis Dan saus sambal Nah, gimana? Keliatannya enak kan? Setelah aku coba Rasanya beneran enak banget Teksturnya renya di bagian luar Dan kenyal sekaligus lembut di dalamnya Selamat mencoba ya Terima kasih telah menonton!